hai 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 teman-teman apa kabar semua Hai moga-moga kabar baik dan sehat semua ya Hai kembali di channel kita kali ini kita akan membahas tentang mikrotik yaitu dimana pada mikrotik kali ini kita akan membuat tutorial cara konfigurasi mikrotik supaya si mikrotik itu lognya dikirim ke email gitu ya kalau kemarin kita udah bahas gimana caranya log-log itu akan dikirim ke server log itu adalah berupa catatan atau perubahan konfigurasi yang ada di mikrotik Hai di sini kita pengen setiap ada perubahan atau ada settingan tambahan kita pengen lognya itu dikirim ke email kita kita pengen aktivitas apa yang dilakukan misalkan bawahan kita atau Hai IT kita yang sedang konfigurasi perangkat kita jadi kita bisa lihat apa yang dilakukan di sana tanpa harus kita login ke mikrotik jadi kita hanya lihat handphone kita buka emailnya kita lihat aktivitas atau notifikasi yang ada di sana kalau selama ini kita lihat di sini Hai kita langsung buka winboknya ya winbok mikrotik Hai kita lihat di sini catatannya ada di log di sini cuman gimana log ini kita pengen dikirim ke email gitu Hai jadi ini sangat penting lo itu ada ada berupa info ada kritikal ada warning ada notifikasi dan macam-macam di sini ya Oke sekarang kita langsung ke pokoknya atau ke intinya kita langsung setting ya Hai pertama-tama kita siapkan adalah email yaitu email sepengirimnya jadi di mikrotik itu kita siapkan satu email dimana mikrotik ini akan nanti mengirim notifikasi atau mengirim log ke email tujuan jadi sekali lagi ada satu email yaitu email sepengirim jadi disini saya udah buatin emailnya yaitu sepengirim disini pakai ini namanya nah penerima nanti teman-teman bisa tentukan sendiri tapi pada lab praktik ini saya buat disini inilah nanti saya akan menerima lognya nah ini pengirimnya Hai Oke kita langsung setting di mikrotiknya Hai dari menu tools Hai email Hai nah ini ada IP yaitu IP Google ya yang dipakai untuk pengirim yaitu atau IP SMTV jadi teman-teman teman-teman ikutin aja dulu IPnya 173-194-79-109 potnya SMTV-nya 587 nah ini teman-teman nanti bisa pakai ya terus disini start TWS nya pilih yes terus disini usernya yaitu email si pengirim tadi yaitu kita sepakati tadi ini ya Hai terus kita saya copy kan ke sini Hai terus passwordnya ya password email kita ini Hai apelai Oke tahap selanjutnya yaitu kita masuk ke scriptnya ya jadi ada satu script akan nanti di copy kan ke sana Hai sistem Hai disini scheduler menu scheduler hai hai oke kita buat satu script disini yaitu script supaya mikrotik ini dapat mengirim log ke email tujuan klik tanda plus at Hai nah kita misalnya kit ketik disini email log hai 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 tanggal saya buat 13 Hai jam Hai jam 22 Hai pada aja 15 Hai puluh deh Hai jam 22 20 interpalnya disini 01 terus scriptnya saya kebetulan sudah ada scriptnya ini scriptnya ya teman-teman ini saya copykan ada 3 baris ya lock print file lock terus delay 5 second baru tools email send to jadi teman-teman nanti disini tentukan email si penerima ya jadi kita sepakati tadi penerima itu pakai email email ini imc imc bottom oke jadi ini saya indikan dulu imc bottom imc bottom 2017 at gmail.com itu saja yang perlu diubah jadi kita langsung copykan ya jadi sekali lagi ini adalah email sepenerima nanti ya oke copy copykan disini apply oke nah ada satu lagi tambahan di sisi email si pengirim di sisi email si pengirim di sisi pengirim kalau misalkan pakai gmail atau pakai yahood nanti ada sini setting tambahan oke kita langsung masuk ke email ini dulu kalau tanpa ada setting tambahan itu dia nggak akan bisa mengirim dia nggak akan bisa mengirim gitu ya email ini saya pakai disini pakai gmail masuk dulu ke sini ini emailnya rida 2701 at gmail password oke disini ada setting tambahan klik setting yang ada tanda gerigi-gerigi ini terus klik see all settings terus disini ada menu forward and pop email klik disini pastikan status pop is enabled for all email jadi bisa teman-teman disini enable pop ya kebetulan disini saya udah enable ini makanya ada seperti ini jadi nanti ada enable for pop for all email ya save oke selesai lalu ada satu lagi disini klik di google account terus manage your google account disini terus tab security tab security teman-teman geser kursor ke bawah terus sampai nemu nanti disini less secure aplikasi access pastikan ini posisi on ya defaultnya ini off jadi kebetulan saya udah on kan disini ya tune on access recommended jadi kita pastikan on jadi saya udah kebetulan setting disini oke karena kalau tidak dibuat ini gak akan bisa ngirim ya oke seperti itu nah kita sekarang log itu pengen kita kirim ke email ya nah sekarang jam disini jam 22 13 ya jadi sistem skeduler jadi artinya jadi artinya setiap malam di jam 22 20 itu akan dikirim ya lognya itu interval per 01 oke disini kita untuk ngetesnya kita buat aja disini per 14 saja deh biar cepat ya start start tanggal 13 november 2021 oke apply oke nah seharusnya akan ada dikirim file lognya ya kita buka email penerima ya disini buka email penerima emailnya tadi disini imc batam saya copy aja deh copy password kita lihat seharusnya akan dikirim kesini ya kita cek spam ada yang masuk ke spam oh ini masuk ini ya ya teman-teman ya dia takkan apa dia masuk ke spam ya ini rb941 lognya ada disini oke report no spam kita mau kirim kesini ini ya ini lognya berhasil ya teman-teman ya kita lihat lognya ini 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 akan dikirim lognya ya november 13 22 14 ya software ini ini jadi artinya semua log akan dikirim ya jadi lognya itu berupa file ya log txt jadi kita bisa lihat seperti ini oke sukses ya teman-teman nah yang kedua disini kita gak pengen file log yang dikirim tapi kita custom jadi log log tertentu atau notifikasi tertentu aja yang dikirim ya seperti itu nah seperti pak ini maksudnya ya kita ini disable aja dulu jadi kita gak pengen file log cuman notifikasi tertentu kita custom nah sekarang kita masuk sistem logging nah misalkan kita mau pengen disini adalah dikirimnya itu yaitu info dan critical ini kan logging juga ini ya log yang bersifat critical dan bersifat info akan dikirim ke email kalau tadi kan file kalau ini kita custom gitu ya jadi ketika ada informasi tertentu atau critical ini akan dikirim oke ini cara yang kedua ya ini cara kedua ke action dulu klik tanda plus ya kita buat aja namanya email bebas tipe nya disini kita tentukan tipe email ya ini ada pilihan ada dis ada echo kalau ini memori ada remote kalau remote kemarin kita udah bahas ya jadi artinya log nya itu dikirim file log nya itu dikirim ke log server di video sebelumnya ada ya nah sekarang kita kirim ke email terus kita buat sini email si penerima ya si penerima yaitu pakai email ini yaitu imcbatam 2017 at gmail.com pastikan apply oke oke sampai disini sudah di action kita masuk ke tab rules rules disini kita critical nya double click kita pilih critical ada pilih aja critical pilih disini action nya email terus apply oke terus info juga kita kirim kita pengen kasih ke email ya info ke email oke sudah sampai disini aja sudah selesai ya nah sekarang kita coba cek di log sekarang ini yang terakhir ini yang ada log sekarang ini yang terbaru ya tanggal 13 nah coba kita buat satu buah firewall iv firewall kita ini matiin aja deh disable terus kita buat satu user system user kita buat user user1 password 123 123 apply oke sekarang kita cek di ini kita di email apakah ada notifikasi info dan info dikirim ke email ini ya teman teman ya berhasilnya system info user admin penambahan user terus ada perubahan disini change by admin sukses ya teman teman jadi seperti itu ya sukses nah ini informasi ya akan dikirim ke email dari log mikrotik nah sekarang kita coba keluar dulu mikrotik kita tes criticalnya exit kita masuk lagi kita coba login dengan password kita salah kita kita coba karena passwordnya tidak benar error wrong username or passwordnya seharusnya bersifat critical ini akan dikirim ke log kita coba buka email sekarang di email si penerima yang anggap itu email orang ID ini sudah masuk new sistem error critical login filer user admin dari IP 172.16.10.25 yaitu dari laptop ini ya via winbox akan di informasi oke baik teman teman tutorial ini cukup sampai disini semoga bermanfaat buat teman teman tutorial ini kalau ada sesuatu yang pengen atau kurang dipahami boleh di di komen di bawah ya nanti kita akan replay ya siapa tahu ada yang kurang berhasil atau bagaimana tapi kalau teman teman mengikuti video ini dengan ini step by step pasti tidak susah gampang ya sebenarnya singkat aja jadi kesimpulannya kita di video ini yaitu saat pertama tadi berupa file log yang dikirim jadi file log itu semua aktivitas yang ada di itu dikirim yang kedua yaitu kita custom jadi log tertentu misalkan critical dan info jadi yang barusan kita praktekin ya oke saya akhiri dengan sampai disini assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh